Intro Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi bersama saya, channel Youtube Dewi Patimah Pada video kali ini, saya akan membahas tentang Statistik Ukuran Pengusatan Data MEAN Sesara materi kali ini, yaitu peserta didik SMA kelas 12 Kita langsung ke materi kita, yaitu ukuran pemusatan data MEAN Ada pun kompetensi dasar kita, yaitu menentukan dan menganalisis Ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan Dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram Indikator pencapaian kompetensi, yaitu menentukan nilai MEAN yang disajikan Ada pun tujuan pembelajaran kita, yaitu setelah mengikuti Kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik mampu menentukan ukuran pemusatan MEAN Baik data tunggal maupun data kelompok Serta menggunakannya untuk menyelesaikan masalah Rataan hitung MEAN pada data tunggal Definisinya yaitu data tunggal Data tunggal yang diwakilkan dengan X1, X2, X3, sampai dengan Xn Maka untuk menghitung rataan hitungnya X rata-rata sama dengan data-data tersebut Dijumlahkan lalu dibagian dengan banyaknya data Sekarang kita lanjut ke rumus rataan hitung data berbobot Rata-rata X rata-ratanya sama dengan frekuensi pertama dikali dengan data pertama Ditambah dengan frekuensi kedua dikali dengan data kedua Ditambah dengan frekuensi ketiga dikali dengan data ketiga atau X3 Dan seterusnya dibagi dengan jumlah dari masing-masing frekuensi tersebut Yaitu F1 ditambah F2 ditambah F3 dan seterusnya Kita lanjut ke rumus rata-rata gabungan Rata-rata gabungan sama dengan N1 dikali X1 ditambah N2 dikali X2 ditambah N3 dikali X3 dan seterusnya Dibagi dengan N1 ditambah N2 ditambah N3 ditambah dan seterusnya Kita lanjut ke contoh soal yang pertama Nilai rata-rata ulangan matematika dari 10 murid adalah 62 Jika digabungkan dengan nilai 5 murid yang lainnya Ternyata nilai rata-ratanya menjadi 54 Nilai rata-rata dari 5 murid tersebut sama dengan Penyelesaian 62 sama dengan X1 ditambah X2 sampai dengan X ke 10 dibagi 10 Kita misalkan nilai rata-rata 5 murid tersebut adalah X maka kita dapat 54 sama dengan 620 ditambah 5 X dibagi 15 Sehingga didapat nilai X nya yaitu 38 Sehingga nilai rata-rata 5 murid tersebut sama dengan 38 Kita lanjut ke contoh 2 Hasil ulangan matematika 40 siswa sebagai berikut Tentukan rata-rata ulangan matematika 40 siswa tersebut Penyelesaian Rataan hitung nilai matematika siswa adalah 3 dikali 4 Ditambah 4 dikali 5 Ditambah 6 dikali 5,5 Ditambah 8 dikali 6 Ditambah 7 dikali 7 Ditambah 10 kali 8 Ditambah 2 kali 9 Dibagi dengan jumlah siswa yaitu 40 Sehingga didapat 6,5 Jadi rata-rata ulangan matematika 40 siswa tersebut adalah 6,5 Sekarang kita lanjut ke rataan hitung data kelompok Rumus rataan data kelompok X rata-rata sama dengan Sigma Fi dikali Xi dibagi dengan Sigma Fi Dengan keterangan Xi adalah titik tengah kelas interval Fi sama dengan frekuensi dari Xi K sama dengan banyaknya kelas interval Kita lanjut ke contoh 3 Diketahui berat badan sebagai berikut Berat badan 40-49 dengan frekuensi 1 50-59 dengan frekuensi 4 60-69 frekuensi 8 70-79 frekuensi 14 80-89 frekuensi 10 90-99 frekuensi 3 Penyelesaiannya Kita cari titik tengah di antara kelas tersebut 40-49 dapat titik tengahnya 44,5 dan seterusnya Setelah kita dapatkan titik tengah Maka kita kalikan frekuensi tersebut dengan titik tengah Setelah itu kita jumlahkan dan kita masukkan rumusnya Rumus untuk rata-rata data kelompok tadi Sehingga didapat 2950 di bagian 40 yaitu 73,75 Jadi rata-ratanya adalah 73,75 Selain cara yang sudah saya paparkan tadi Kita juga dapat menentukan rataan dari sekelompok data dengan rataan sementara Rataan sementara biasanya diambil dari nilai tengah yang mempunyai frekuensi terbesar Terdapat dua cara dalam menghitung rataan setelah rata-rata sementara ditentukan Yaitu cara simpangan rata dan cara pengkodean Cara simpangan rata Cara simpangan rataan Dengan rumus sebagai berikut Kita lihat contoh 4 Diberikan data Berat badan 40-49 dengan frekuensi 1 50-59, frekuensi 4 60-69, frekuensi 8 70-79, frekuensi 14 80-89, frekuensi 10 90-99, frekuensinya 3 Penyelesaiannya dapat Anda lihat di layar Di situ mengambil titik tengah yang memiliki frekuensi terbesar Yaitu 74,5 Setelah kita dapatkan semuanya Kita masukkan ke rumus tersebut Sehingga menghasilkan rataannya yaitu 73,75 Yang kedua yaitu cara pengkodean Rataan hitung dengan cara pengkodean dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut Cara pengkodean ini Hampir sama dengan cara simpangan rataan Nah kita masuk ke contoh soal Contoh soalnya tersebut Hanya catatannya Cara koding ini atau pengkodean ini Dimaksudkan untuk menghindari perkalian yang besar Nah bisa dipahamikan tentang statistik aturan MEAN Tetap semangat Belajar dimana saja Kapan saja Dan jangan lupa Agar saya tetap semangat dalam membuat video pembelajaran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!